Saya ingin menyampaikan satu hal ini Pak, dan ini penting sekali, yaitu soal tahapan proses yang ditangani termasuk minutasi, khususnya dulu yang pidana. Kami pergi ke lapas-lapas, baik yang di rutan, itu ternyata salinan putusan atau minutasi tadi, itu lama sekali sampainya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke mahkamah agung, terutama yang mahkamah agung. Berakibat pada hak-hak narapidana itu tidak bisa dihitung kilometer nolnya. Bahkan kita temukan banyak yang kelebihan tahanan, melebihi masa tahanan itu. Dan teman-teman di lapas, takut dia tidak bisa mengeluarkan, karena belum ada salinan putusan itu, padahal di logbook mereka, detail itu, dan seterusnya. Bahkan mengirimkan surat ke tiap pengadilan-pengadilan, 10 hari sebelum habis, 3 hari sebelum habis, dan 1 hari sebelum habis. Nah ini banyak sekali nih Pak. Nah kita minta agar, bikin sistem aja Pak. Tadi kan udah disebutkan tadi waktu ulang tahun sekian-sekian-sekian, itu bikin aplikasi sistemnya, yang bisa diakses oleh si narapidana atau keluarganya atau lawyernya, penyidik, penuntut, PN, PT, Mahkamah Agung, sampai ke lapas. Sehingga kita tahu ini sudah sampai mana. Dan kalau sudah SIPP kita itu kan udah bagus itu Pak. Tapi sampai ke bawah itu putusannya yang lama, tapi berakibat pada pelanggaran pada hak-hak narapidana ini. Kami mohon agar segera itu dibuat yang anggaran tahun 2023 yang akan datang, agar semua kita bisa mendapatkan keadilan itu secara cepat. Ini apa ini namanya, kesalahan negara ini menurut saya. Satu hari saja dia lewat masa hukumannya, itu kesalahan negara. Nggak boleh lewat. Nah karena itu mohon Pak Sekma ini kita buat sangat-sangat baik agar bisa kita selesaikan ini. Yang kedua, mohon juga ini didiskusikan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, kami sudah sampaikan, tentang karena COVID ini penyelenggaran sidang itu kan Zoom. Kami merasakan atau masyarakat merasakan rasa keadilan yang didapat dengan sidang Zoom itu tidak sebaik kalau langsung. Kalau kita tanya para majelis hakim itu, dia merasakan lebih baik langsung lah. Nah sekiranya ini sekarang sudah landai, dan karena itu sudah seharusnya segera lagi sidangnya dibuka untuk umum, tetapi dengan pembatasan-pembatasan pada pencegahan COVID kita tadi, karena memang belum dicabut statusnya. Yang terhormat Dr. Hincak, Panjaitan dengan Pak Asro Lusani yang sama. Ini kalau kami sampaikan bahwa tentang minutasi yang terlambat, kemudian salinan putusan lah ya, termasuk salinan putusan, terlambat memang sering terdengar, dikeluhkan. Solusinya, MA telah mengeluarkan aturan bahwa apabila tahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Kemudian B, pengadilan dapat menghubungi secara langsung ke kepeniteraan nomor kontak panmud pidana disebarkan. Pidana disebarkan C, kita sudah ada terkait dengan sistem pidana terpadu, kita sudah punya aplikasi namanya E-Berpadu, yang melibatkan aparat penegak hukum lain, bahkan masyarakat termasuk masalah penahanan dan salinan putusan. Sidang, ini mudah-mudahan menjadi solusi Pak, mudah-mudahan kita selalu bergerak, dan bahkan Mahkamah Agung sekarang, begitu putusan masuk ke majelis, majelis harus menyelesaikan 120 hari. Jadi begitu masuk ke majelis, sudah sekarang rata-rata hakim sudah memutus, tidak lebih dari 120 hari. Tentang sidang Zoom, Zoom meeting ini Pak Hinca, Dr. Hinca, PERMA nomor 4 tahun 2020 mengatur bahwa sidang secara elektronik tidak wajib, hanya dalam keadaan tertentu. Dapat dilakukan misalnya karena pandemi. Sidang pidana tergantung rutan, yang masih memedomani surat kemenham, yang melarang, mengeluarkan tahanan. Ini Pak, jadi sebenarnya kendalanya di situ. Kalau kita sudah tidak terlalu terikat dengan pedoman itu. Tetapi masih di kendala, dan kita akan kondensi dengan KUM HAM, supaya ya sudah pandemi sudah landai, segera dikeluarkan tahanan itu, kita sidang. Dan memang, sependapat dengan Pak Dr. Hinca, bahwa memang sidang secara Zoom meeting itu, apalagi tentang pembuktian itu, kita tidak bisa lihat gesturnya langsung itu Pak, itu memang ada kendala. Prinsipnya Mahkamah Agung sudah mulai, Pak, menginginkan sidang tatap muka itu. Kemudian dengan, kata sudah melunching e-berpadu, mudah-mudahan dengan aplikasi e-berpadu itu, antara kejaksaan dengan kepolisian, sudah kita launching, dan Mahkamah Agung sudah uji coba di tujuh pengadilan. Sudah mulai coba itu, Pak. Mudah-mudahan dengan ini, apa yang dikeluhkan oleh Dr. Hinca, Pak Astrol, dan teman-teman semuanya bisa kita atasi.